Kitab Samuel yang pertama, pasal 10 Kemudian Samuel mengambil sebotol minyak zaitun dan menuangkannya ke atas kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, Aku mengurapi engkau karena Tuhan telah mengangkat engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Setelah engkau meninggalkan aku, engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel di Zedzah, di tanah Bin Yamin. Mereka akan memberitahu engkau bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Sekarang ayahmu khawatir tentang engkau dan bertanya-tanya apa yang harus kulakukan untuk memanggil anakku pulang. Apabila engkau sampai di pohon tarbantin ditabur, engkau akan bertemu dengan tiga orang laki-laki yang sedang berjalan menuju betel untuk menyembah Allah di sana. Yang seorang membawa tiga ekor anak kambing, yang lain membawa tiga ketul roti, dan yang ketiga membawa sebuyung angkur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan menawarkan dua ketul roti. Engkau harus menerimanya. Kemudian engkau akan sampai ke Gibeah Allah yang juga dikenal sebagai Bukit Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Bila engkau tiba di sana, engkau akan bertemu dengan serombongan nabi yang sedang turun dari bukit dengan gambus, rebana, seruling, dan kecapi sambil bernubuat. Pada waktu itu, roh Tuhan akan datang ke atasmu dengan penuh kuasa, dan engkau akan bernubuat bersama-sama dengan mereka, dan engkau akan berubah, sehingga perasaan serta perbuatanmu sama sekali berbeda. Sejak saat itu, segala keputusanmu, hendaknya didasarkan atas apa yang paling baik menurut engkau dalam keadaan itu, karena Tuhan akan membimbing engkau. Pergilah ke Gilgal dan tunggulah aku di sana selama tujuh hari, karena aku akan datang untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian. Aku akan memberikan petunjuk lebih lanjut pada waktu aku datang. Sementara Saul mengucapkan salam perpisahan dan hendak berangkat, Allah memberi dia hati yang baru, dan segala tanda-tanda yang disebutkan Samuel itu digenapi pada hari itu juga. Ketika Saul dan pelayannya tiba di Gibeah, di Bukit Allah, mereka bertemu dengan serombongan nabi, dan roh Tuhan datang dengan penuh kuasa ke atas Saul, dan ia juga mulai bernubuat. Ketika orang-orang yang mengenal Saul mendengar tentang hal itu, mereka berseru dengan heran. Apa? Saul Putra Kish juga termasuk golongan nabi? Salah seorang di situ menambahkan, dengan ayah seperti itu, siapakah pemimpin mereka? Itulah asal mula munculnya peribahasa yang berbunyi, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Ketika Saul selesai bernubuat, ia naik ke Bukit tempat orang mendirikan mezbah yang tinggi. Paman Saul bertanya kepadanya, Dari mana kalian ini? Saul menjawab, Kami pergi mencari keledai-keledai yang hilang, tetapi kami tidak menemukannya. Jadi kami pergi kepada nabi Samuel untuk menanyakan di mana keledai-keledai itu berada. Oh iya, apa yang dikatakannya kepadamu? Tanya pemannya. Ia mengatakan bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan, jawab Saul, tetapi ia tidak mengatakan kepada pemannya bahwa ia telah diurapi sebagai raja. Saul menjadi raja. Samuel memanggil segenap bangsa Israel menghadap Tuhan di Mizpah. Ia berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan ala Israel. Aku telah membawa kamu keluar dari Mesir, dan menyelamatkan kamu dari kekuasaan orang Mesir, dan dari semua bangsa yang menindas kamu. Tetapi, walaupun aku telah menyatakan kemurahanku kepada kamu, kamu menolak aku, dan kamu berkata, kami menghendaki seorang raja atas kami. Karena itu, baiklah, berkumpulah di hadapan Tuhan, menurut suku dan kaummu masing-masing. Lalu Samuel memanggil semua kepala suku untuk berkumpul di hadapan Tuhan, dan terpilihlah suku Benyamin melalui undian kudus. Kemudian, ia membawa setiap suku Benyamin, keluarga demi keluarga, ke hadapan Tuhan, dan terpilihlah keluarga matri. Akhirnya, melalui undian kudus itu, terpilihlah Saul, putra Kish. Tetapi, ketika mereka mencari Saul, mereka tidak menemukan dia. Maka mereka bertanya kepada Tuhan, dimanakah dia? Apakah ia ada di sini? Tuhan menjawab, ia bersembunyi di antara barang-barang. Mereka lari ke tempat itu, dan menemukan Saul, lalu membawanya keluar. Ketika ia berdiri, ia lebih tinggi sekepala daripada orang-orang sebangsanya. Samuel berkata kepada segenap bangsa itu, Inilah orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rajamu. Di seluruh Israel, tidak ada orang yang seperti dia. Segenap bangsa itu bersorak. Hidup raja. Lalu Samuel memberitahukan kepada bangsa itu, Hak serta kewajiban seorang raja, Dan menuliskannya di dalam sebuah kitab. Kitab itu diletakkan di tempat khusus di hadapan Tuhan. Setelah itu, Samuel menyuruh segenap bangsa itu pulang ke rumah masing-masing. Ketika Saul kembali ke rumahnya di Gibeah, Sekelompok orang gagah berani yang hatinya telah digerakkan oleh Allah, Datang untuk menjadi pengiringnya yang tetap. Tetapi, ada orang-orang pembangkang dan jahat yang berkata, Bagaimana orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina Saul, dan tidak mau membawa persembahan kepadanya. Tetapi, ia tidak mempedulikan sikap mereka.